Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Selasa 18 Juli terjadi kecelakaan kereta api berantas dengan truk Tronton di Jalan Madukoro, Sumarang hingga menimbulkan kobaran api. Truk Tronton yang digabarkan logok di tengah rel tersebut terbakar hebat semalam. Jalur kereta api di lokasi tersebut sempat terhambat karena adanya kecelakaan itu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Tribun Jateng. Ada Agus Salim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Agus. Kecelakaan antara kereta api berantas dengan sebuah truk Tronton di Jalan Madukoro, Sumarang. Ada pun kecelakaan tersebut terjadi sekiranya selasa malam pukul 19.50 di mana truk Tronton tersebut terpantau melintang di antara rel kereta api. Nah ada pun untuk saat ini kondisinya memang sudah bisa dileluhi oleh jalur kereta api baik dari arah Jakarta menuju ke Sumarang maupun arah sebaliknya. Ada pun untuk kecepatan dari arah kereta, dari arah Jakarta ke Surabaya atau Semarang itu dibatasi ketika melintas di atas jembatan di Jalan Madukoro, Semarang. Manajer Humas PT KAI Dauk 4, Semarang, X-Fan Hendri Pintako, mengatakan bahwa kecepatan maksimal yang dilakukan oleh kereta api yang melintas di antara jembatan itu adalah maksimal 5 km per jam. Sementara untuk yang arah dari Semarang ataupun Surabaya menuju ke Jakarta, kecepatan kereta terpantau harus maksimal sekitar 10 km per jam. Ada pun bantuan kami di lokasi tadi pagi sejak pukul 9 hingga jam ini sejumlah petugas gabungan masih melakukan olah TKP di sekitar lokasi. Dari petugas DCKA dan juga petugas kepolisian Polis TAPE, Semarang juga sudah melakukan evakuasi dan untuk melakukan olah TKP selanjutnya. Ada pun pemirsa di mana benda-benda-benda kita laporkan juga bahwa saat ini sopir dan juga kernet sudah diamankan di kantor polisi Polis TAPE, Semarang. Ada status mereka saat ini adalah sebagai saksi untuk diperiksa lebih dalam mengenai kronologi detail kejadian kereta api tersebut. Karena kereta api tersebut kejadiannya adalah malam dan kemudian mengakibatkan truk tronton tersebut sampai meledak. Ada pun untuk korban sampai saat ini adalah nihil, namun ada satu korban dari penumpang kereta api yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Karyaji, Semarang. Kondisi saat ini memang korban masih ada mengalami lecet di persendian, namun untuk perawatan kita masih ada di RASP UP Karyaji, Semarang. Begitu, Birda? Ya baik, terima kasih Rekan Agus Salim dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ya, akibat insiden semalam yang kejadian jam 19.32 berdapat pada perjalanan kereta api secara umum. Jadi, ini di perintasan atau JPL nomor 6 ini, memang kondisi geografinya di jalur untuk dari arah ilir, arah timur ke barat ini memang agak tinggi. Kemudian, apa namanya, semalam terjadi temperan antara kereta api berantas dan kejadian tersebut kami sesalkan. Dan kami mohon maaf atas kejadian tersebut. Evakuasi dilakukan, pertama yang dilakukan adalah mengandangkan posisi penumpang kereta api berantas semalam, ditarik ke jeraka. Kemudian, sekitar jumlah penumpangnya 626, Alhamdulillah, sudah bisa bergerak lagi semalam, bisa diantarkan ke tempat tujuan dan sebagian diantarkan menggunakan evakuasi, menggunakan bus. Sampai dengan pagi tadi, jam 4.28, di jalur yang dipitik terjadinya kejadian insiden semalam, itu baru bisa dilalui jam 4.28 tadi pagi. Kereta api yang pertama lewat adalah kereta api Gumarang. Ada beberapa KA mengalami kelambatan lebih daripada 1 jam. Pagi tadi, untuk keberangkatan dari Dao Penang ke sini, memang ada sebagian yang mengalami kelambatan. Di sini, KA sudah bisa berjalan normal, namun untuk yang arah gulu dari arah Jakarta, menuju ke arah Surabaya atau Kementerian, menuju ke apa yang pergi di Semarang-Kawang, itu bisa dilewati dengan kecepatan terbatas 5 km. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!